Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Durban Infanda dari Masta kali ini kita akan membahas beberapa kekonyolan di covid yang kali ini kita bahas adalah banyak yang percaya, mitos atau hoax, yang percaya kalau termogan atau termometer infrared itu bisa mendeteksi covid mungkin kepercayaan ini terjadi karena kita lihat di berita-berita di China, semua orang diukur suhunya pakai termogan jadi itu salah ya, jadi ketika orang perinvasi covid maka ada masa namanya masa inkubasi, masa inkubasi adalah proses dari masuknya virus covid sampai pada dia menimbulkan gejala jadi gejala mungkin panas, mungkin hilang syaraf pembaunya, tidak bermusnah syaraf pembau, batuk, pilek, dan lain-lain jadi dari kena sampai ada gejala itu bisa terjadi sampai sekitar dua minggu jadi diantara diantara kena sampai ada gejala itu itu sudah bisa menularkan jadi ada orang yang kelihatannya sehat-sehat sekali orang yang kelihatannya normal itu bisa menularkan jadi termogan itu itu gunanya sebagai pengukur panas badan dan panas itu adalah salah satu gejala dari covid masalahnya panas badan itu tidak selalu timbul di pasien covid nah ini yang penting jadi panas badan tidak selalu timbul di pasien covid jadi penting bagi semua dari kita bagi kita semua untuk pakai masker karena apa walaupun kita sudah tes termogan ke orang dan orang itu suhunya normal dia masih tetap bisa menularkan covid kalau dia positif covid jadi seperti itu termogan itu hanya mengetes atau mendeteksi gejala covid yang cuma panas dan itu tidak berarti apa-apa karena covid bisa ditolakkan oleh orang yang tidak berkejala jadi seperti itu terima kasih terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih